Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Selamat sore Bu, Tiara Simo Mangkir, seorang sutradara Invisible Hoops. Wow, ini filmnya komplikasi saya rasa. Ternyata prosesnya lebih komplikasi. Sampai jual mobil. Tapi saya kurang bangga sih menyatakan itu. Saya bangga Bu, saya bangga. Biasanya kan teman-teman saya suka bilang, wow, kamu dedikasinya tinggi banget. Tapi cuma satu teman deket saya yang bilang, lu gila, lu gila sampai begitu. Dan saya percaya dia yang satu orang. Wow. Saya juga pikir anda sudah gila Bu. Untuk misi apa ini? Ya. Saya suka memfantasisasi, jadi saya sudah siap untuk membuat screenplay. Ini yang Ibu tulis di Instagram. Sejak kapan Bu Tiara mulai menulis Bu? Dan tulisan masterpiece Ibu tentang apa? Silahkan. Oke. Kalau menulis itu sebenarnya dari kecil, Pak. Jadi kalau saya ingat lagi sekarang gitu ya. Mungkin saya kasih tahu dulu sedikit atar belakang keluarga saya. Saya yang tadi saya ceritakan, saya dari kampung kecil di daerah Sumatera Utara sana, namanya Tarutung, itu pun masih ke kampung lagi gitu ya, ke gunung gitu. Yang tadi Pak Paul cerita ada salib itu, itu di gunung saya dibaliknya lagi gitu. Jadi saya lahir di situ. Ya, keluarga yang sangat sederhana, kalau nggak mau dibilang miskin gitu, yang memang mindsetnya itu ya kerja keras, supaya nggak miskin gitu. Jadi saya dari kecil diajarin seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya ingat sekarang, dari kecil itu saya suka nonton TV, suka nonton film, lalu suka nulis. Nulis tapi itu narasi, yaitu cerita gitu. Saya suka aja gitu. Makanya tadi saya bilang, I like to fantasize, selalu ada aja cerita yang saya bayangin di kepala saya gitu. Misalnya saya ngeliat orang lewat di jalanan aja, kayak langsung bertanya, Bapak ini dari mana ya? Nanti dia nyampe di rumah ngapain ya? Kayak langsung aja gitu. Jadi ya suka nulis terus, tapi saya belum tahu ini apa gitu Pak. Sebenarnya ini yang juga sering saya bawa ketika saya diundang untuk misalnya, Narsum di acara yang pesertanya anak-anak remaja gitu, anak-anak kecil, bahwa sebenarnya adik-adik ini butuh lingkungan yang mendukung mereka gitu, yang bisa melihat potensi mereka. Karena saya waktu kecil nggak ada. Yang tadi saya bilang, ya orang tua saya sibuk cari makan gitu. Kita bersyukur makan aja udah bersyukur gitu. Jadi ketika dalam proses saya nonton film, nulis, itu nggak ada yang lihat ini apa gitu. Nah itu saya sadari sekarang, dari kecil itu sudah ada. Kalau nonton film misalnya, jaman dulu itu kan cuma ada satu TV itu tuh, TV-TV jaman dulu, siarannya cuma itu, jaman dulu jaman saya. Dan itu filmnya saya ingat, dia itu hanya ada satu kali pemutaran film di akhir acara jam 12 malam. Itu nanti saya tungguin gitu. Apa? Chips? Atau MacGyver? Itu tuh ya, termasuk itu. Apa namanya? Saya tungguin, itu kan bahasa Inggris. Saya nggak ngerti. Tapi saya suka gitu. Dan di kepala saya itu suka bilang gini, kok endingnya begitu ya? Gitu. Kok jalan ceritanya begitu? Gitu. Terus, tapi saya nggak tahu itu apa gitu. Cuman karena saya sering nonton, orang tua saya mikir ini, apa, addiction yang nggak sehat gitu. Jadi saya sering dilarang nonton. Jadi singkat kata itu terjadi sampai saya, apa, puji Tuhan saya bisa kuliah akhirnya. Karena kakak-kakak saya sudah banyak yang bekerja, saya dibantuin supaya bisa kuliah. Jadi saya kuliahnya itu ekonomi, Pak. Jurusan ekonomi. Tapi saya masih tetap nulis gitu. Nulis, suka nulis cerita apa, cerita pendek, nulis puisi gitu. Gitu gitu. Jadi, tapi kan yang tadi saya bilang, bahwa saya itu di otak saya, saya pengen selesai cepat kuliah, cari kerja nggak mau miskin, bantu orang tua gitu. Itu aja gitu. Jadi, tapi kan sebenarnya jauh di hati saya itu, saya pengen nulis cerita film, gitu. Saya pengen nulis itu. Saya dulu belum tahu namanya skenario gitu. Akhirnya ya saya lulus kuliah, saya ke Jakarta, cari kerja udah gitu. Tapi, kemudian memang perjalanannya ketika di Jakarta, banyak mulai bergaul sama orang, lalu ketika saya sudah mulai, katakanlah sudah mulai lumayan penghasilan, saya lagi mikir lagi, saya masih pengen ngelakukan itu loh, saya pengen nulis skenario gitu. Jadi, pelan-pelan sih sebenarnya. Jadi, kalau masterpiece, saya belum punya masterpiece. gitu kan. Yang ini belum berarti? Yang ini belum dianggap masterpiece? Nah, itu saya mau bilang sebenarnya. Definisi masterpiece apa dulu nih? Ya kan? Definisi masterpiece apa gitu? Sesuatu yang sangat wow untuk Anda, dan Anda sangat puas. Kalau dibilang puas, mungkin, kalau terutama Invisible Hopes ya, Invisible Hopes ini, saya tetap melakukan ini, karena memang ada misi humanitinya. Memang saya punya misi tertentu, buat anak-anak dalam penjara. Harus ada perubahan gitu. Kepuasannya di situ. Tetapi mungkin secara, apa namanya, kalau dibilang masterpiece, enggak sih, enggak tahu juga sih, tapi, mungkin belum, belum, bukan masterpiece. makanya tadi saya tanya, definisinya apa dulu gitu. Kalau secara, apa, mesej yang penting disampaikan, oh ini sangat berarti gitu. Kalau mau dianggap sebagai masterpiece, karena memang, mesejnya penting, filmnya penting, ya bisa jadi gitu. Saya suka film yang bagus, jadi saya direk, dan produksi film. Apa yang terbaik untuk Anda? Saya The Best Movie itu, ada dua, dari dua kategori ya. Yang pertama, dari segi mesejenya. Yang kedua, secara, artistik. Itu. Karena, tentu film itu kan, berbicara artistik ya. Kalau, secara, mesej, tentu bagi saya itu, film-film yang punya mesej, sangat penting. Itu yang, yang buat saya, kalau misalnya ada sesuatu yang baru, contohnya di Indonesia kan, belum pernah orang mengangkat dalam film, tentang anak-anak ini. Dan mereka, belum pernah, dimanapun di Indonesia, mau film maker, mau jurnalis, mau siapapun, yang punya gambar-gambar, seperti yang kita punya di Invisible Hopes. Makanya, setiap kali orang nonton, tercengang, kok bisa kamu dapetin gambar itu. Bagi saya, yang secara mesej itu, mesejnya sangat penting. yang, dan kalau saya sendiri, terutama kalau itu mesej yang baru, dan orang nggak banyak tahu, tetapi itu penting. Lalu secara artistik, tentu, beda-beda ya, setiap sutradara itu kan, menyatakan apa yang ada di kepalanya, menyampaikan story yang mau disampaikan, itu kan berbeda-beda secara artistik. Jadi, kalau secara artistik, saya, apa, kalau dibilang good movie itu juga, namanya art ya Pak, ya susah ya, kasih definisinya ya. Namanya art, bisa aja misalnya, favorit lah, favorit gitu. Oh favorit, film favorit banyak, jangan ditanya Pak. Banyak banget. Bahkan sampai judulnya nggak ingat. Karena saya dari kecil, yang tadi saya bilang Pak, emang suka banget nonton film. Kalau nggak salah masih usia SMA, apa kuliah gitu. Menurut penelitian, kalau kita sudah nonton film, lebih dari seribu jam nonton, itu kepuasan nonton itu sudah berkurang. Dan saya waktu mulai SMA sudah merasakan itu. Jadi yang di kepala saya, apa yang ada dibalik ini? Kalau good movie bagi saya, yang pertama mesejnya, yang kedua secara artistik, kalau saya pencinta one take, one long take. Jadi dari awal sampai selesai syutingnya, kalau fiksi ya, awal sampai selesai nggak ada cut. Makanya film pertama saya, film pendek saya bikin itu 27 menit, no cut gitu. Wow. Anak-anak, Bu. Anak-anak menjadi, anak-anak menjadi suatu perhatian khusus untuk Anda, Putihar. Mengapa? Apakah Anda punya suatu pengalaman masa kecil yang menggugah Anda untuk memperhatikan anak-anak? Silahkan. Ya. Kalau untuk anak, memang seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, bahwa waktu kecil, setelah sekarang saya menyadari gitu, waktu kecil itu saya punya talenta gitu. Tapi nggak ada yang ngelihat. Jadi, saya ngerasa anak-anak seperti saya waktu kecil itu perlu diperhatikan. Lalu kemudian saya bertemu dengan cerita bahwa, apa, tentang anak-anak yang lahirin misalkan dalam penjara, terus saya mikir gitu, ini dalam sel gitu. Terus keluar masuk, itu terbatas. Pergaulannya setiap hari narapidana gitu. ini rasa buat saya nggak adil. Saya memang dari keluarga miskin gitu. Tetapi waktu kecil itu, saya, saya bisa bilang masa kecil saya bahagia. Kenapa? Karena saya di kampung, itu punya banyak teman, bermain bebas kemanapun, bermain di sawah, mau di ladang, mau di sungai, itu bebas gitu. Nah, kemudian saya mikir ketika si ibu yang tadi bilang ada anak dalam penjara itu lahir dan dibesarkan penjara, saya bilang, ini nggak adil gitu. Kok mereka harus di sana? Saya langsung kebayang, wow, saya dulu berlarian di sawah, bermain di sungai gitu ya. Saya langsung kebayang itu. Lalu kita riset gitu. Jadi, itu awalnya, kenapa saya memang pengen banget fokus di isu anak, karena, eh, dari pengalaman yang tadi, saya pengen mereka dari kecil memang hak-haknya sudah terpenuhi gitu. Terus saya pengen cerita sedikit, Pak Sutoyo, bahwa, ketika riset Invisible Hopes gitu, kami ke suatu penjara, ke suatu penjara, di kampungnya Pak Sutoyo, ke Lapas di Semarang. Jadi, ada satu anak, dia belum dua tahun, dia belum dua tahun, lucu banget cakep anaknya, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, lagi ngobrol-ngobrol, terus bunyi lonceng kan, lonceng penjara gitu. Di mana lonceng ini artinya masuk sel. Terus tiba-tiba aja begitu dengar itu, dia kiss by gitu ke saya. Terus dia pergi. Nah, kan saya baru pertama itu ke penjara, kan melihat penjara, terus saya tanya petugasnya, Bu, dia kenapa? Oh iya, dia udah tahu ini waktunya masuk sel. Terus saya udah pengen nangis kayak, what gitu, terus saya bilang, terus dia ngerasa dirinya narapidana gitu. Saya bilang, dia udah tahu gitu, kapan masuk, kapan keluar gitu. Saya bilang, saya bilang sama teman saya, udah, apapun yang terjadi, kita harus cari izin, kita harus tinggi penjara, saya bilang gitu. Kita harus lanjutin risetnya, ini nggak bisa kayak gini gitu. Dia belum dua tahun, tapi udah tahu dunia penjara gitu. Dan anak itu, Pak, dia itu satu sel, itu tuh dalam satu sel itu 42 narapidana. gitu. Dia sendiri anak kecil gitu. Saya bilang, ini udah nggak bener gitu. Akhirnya kita lanjutkan, seperti itu. pengalaman Anda sewaktu masih kecil dengan orang dengan gangguan jiwa sangat menarik Bu. Anda mengatakan hal paling kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu ODGJ adalah melalui, jangan memanggil mereka dengan sebutan orang gila. Nah sekarang Bu Tiar sudah dewasa. Apa yang akan Anda ajarkan kepada anak-anak Anda nanti tentang ODGJ? Karena kita semua adalah ODGJ dengan level berbeda-beda Bu. Silahkan. Oke. Mungkin saya coba sedikit dari pernyataan terakhir. Kalau saya agak sedikit kurang setuju nih Pak, nggak semua orang ODGJ. Oke. Tapi kalau ODGJ itu ada levelnya betul gitu. Gitu. Tapi kalau menurut Pak Setuai begitu nggak apa-apa. Saya menghargai. Gitu kan. Lalu teman-teman. Silahkan. Ya. Salah satu memang yang perlu kita raise awareness adalah tentang teman-teman ODGJ. Bahwa orang tidak tahu ODGJ itu adalah penyakit yang sama dengan penyakit lainnya. Gitu. Jadi mereka bukan orang gila. Gitu. Gitu. Itu yang salah. Ketika orang dengan gangguan jiwa itu sama dengan penyakit lain yang ada kambuhnya. Bisa diintervensi dengan obat. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kan stigma. Gitu. Ketika ada gangguan kejiwaan langsung dianggap gila. Dan saya waktu kecil itu kenapa saya sangat takut dengan ODGJ. Di kampung saya itu orang selalu beranggapan kalau ODGJ itu agresif. Gitu. Pasti akan menyakiti kita. Padahal kan orang nggak tahu bahwa ODGJ itu ketika dia relaps. Ketika dia kambuh. Dia nggak selalu agresif. Bahkan bisa dia hanya diem aja. Diem. Karena ngedengarin suara-suara di kepalanya. Gitu. Dan ODGJ itu kan gangguan jiwa itu kan bermacam-macam. Dan orang nggak tahu. Gitu. Jadi kalau di kampung saya saya bilang. Awas, awas, awas. Ada orang gila lewat. Gitu. Jadi itu saya kebawa terus kayak ketakutan. Setiap kali ngelihat orang di jalanan. ODGJ. Biasa kita lihat misalnya nggak pakai baju atau apa. Ketakutan sayanya. Gitu. Jadi akhirnya ketika saya ketemu dengan isu ini. Untuk teman-teman ODGJ. Saya sering juga ikut beberapa kali ketemu mereka. Ke shelter mereka. Gitu ya. Bahkan kan itu kan kebanyakan orang kalau ODGJ itu kebanyakan langsung dikirim kemana. Gitu. Tapi bukan untuk menyembuhkan. Mereka banyak beranggapan ini nggak bisa disembuhkan. Salah gitu. Itu bisa diintervensi dengan obat. Gitu kan. Sering dipasung gitu. Gitu kan sering kita dengar ya pak. Nah setelah besar ini. Setelah terutama saya tahu dunia aktivis gitu ya. Saya banyak. Wawasan saya banyak terbuka gitu. Gitu. Jadi ketika ketemu teman-teman ODGJ itu. Kadang itu dalam hati saya sebenarnya masih takut. Gitu kan. Karena bukan takut apa. Bawaan aja gitu. Bawaan aja gitu. Saya sudah tahu ini relapse misalnya. Belum tentu agresif gitu. Terus pernah ada satu acara saya ceritakan itu. Terus si bapak itu bilang. Terus kamu takut dong sekarang dekat-dekat saya. Makanya kan saya yang ngomong kan. Ya. Terus. Enggak sih pak. Saya gantiin aja kan. Enggak sih pak gitu. Ya. Jadi ini bukan hanya buat anak-anak kita nanti. Tapi semua orang harus kita raise awareness pak. Bahwa saya selalu bilang dalam raise awareness satu isu tertentu. Baik itu tentang ODGJ. Tentang stigma-stigma lainnya. Termasuk stigma anak-anak yang lahir dalam penjara. Ada hal sebagai masyarakat biasa. Yang bisa kita lakukan. Orang kan suka berpikir kita bisa bantu apa. Tapi kan harusnya negara. Harusnya NGO. Harusnya aktivis. Harusnya ini, ini, ini. Kami enggak punya kemampuan. Kami hanya masyarakat biasa. Sebenarnya itu yang saya bilang. Ketika itu berhadapan dengan stigma. Hal paling kecil yang bisa kita lakukan adalah jangan men-stigma. Jadi saya bilang. Kalau ketemu orang dengan gangguan jiwa. Jangan sebut dia gila. Dia bukan orang gila. Lalu sama halnya dengan anak-anak yang lahir dalam penjara. Kalau dia kamu tahu pernah lahir dalam penjara. Jangan sebut anak penjara. Jadi hal paling kecil yang bisa kita lakukan untuk raise awareness masalah ini seperti itu. Oke. 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 Nah ini, next book. Perlombaan apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Perlombaan memperjuangkan hak anak dalam penjara. Sudah pasti. Sorry yang lahir dalam penjara. Ini ceritanya. Tadi kan saya sudah sempat singgung bagaimana beratnya perjuangan Invisible Hobs ya. Menyelesaikan Invisible Hobs. Terus pada saat itu memang saya sering sekali kayak pengen quit gitu ya. Kayaknya udah cukup deh. Cukup. Gue berhenti deh gitu. Kayak gue ngapain sih gitu. Kayak lu habis-habisan. Terutama karena belum ada hasil pada saat itu gitu. Yang kita ketuk pintunya juga nggak peduli gitu. Yang seharusnya mereka peduli. Terus kayak dalam hati saya ya udah ngapain lu peduli gitu. Apalagi kan sebenarnya setelah kita selesai syuting sebelum dapat funding untuk post production itu. Saya kan nggak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan gitu loh kalau saya mau gitu. Ini film gue kok gitu. Duit gue gitu. Terus kalau gue buang juga materi filmnya terserah gue gitu. Nggak ada yang investor gue harus tanggung jawab gitu. Saya sering berpikir seperti itu gitu. Ya udah ngapain sih gitu. Tuh juga lu misalnya nggak kayak orang lain misalnya ada investor helm nggak selesai lu masuk penjara gitu. Nggak kayak gitu gitu. Terus sering memang pengen berhenti gitu. Prosesnya itu sangat berat banget. Termasuk juga berat. Kenapa? Karena saya nggak bisa melupakan apa yang kami lihat dalam penjara. gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Anak dalam penjara seperti apa. Ibu hamil dalam penjara seperti apa. Dan saya sudah berjanji ke mereka akan ngebantu ada perubahan gitu kan. Makanya sampai mereka hal-hal yang personal juga diceritakan gitu. Sehingga apa yang ada di invisible ops itu sangat real. Orang juga kaget gitu kan. Saya kaget ketika orang pada nonton nanya itu diatur ya gitu. Dibikin dramanya ya gitu. Enggak gitu. Itu real gitu. Karena mereka sangat terbukanya gitu. Lalu saya berpikir nggak bisa berhenti gitu. Saya udah janji juga gitu. Dan saya juga emang nggak bisa tidur juga gitu kan. Ngingat mereka di sana gitu. Jadi saya sering mau berhenti. Nah kemudian setelah kami awal 2020 dapat funding. Mulai post production. Akhirnya kita punya dana untuk bikin poster waktu itu. Poster official posternya. Seperti yang di background saya. Nah kita rilis waktu itu di memperingati Hari Anak Nasional. Bulan Juli. Nah foto yang tadi itu foto ketika acara itu. Jadi MC-nya sedang Q&A singkat dengan saya gitu. Lalu setelah acara itu selesai saya lihat foto-foto acara gitu. Di situ saya ngerasa wow ini hasilnya nih ketika saya nggak menyerah gitu. Kemarin sakit banget gitu. Sakit banget sabar tapi sakit terus udah mau putus asa gitu. Ini loh hasilnya gitu. Kenapa juga saya merasa bersyukur banget. Kenapa? Kita akhirnya dapat funding. Kemudian nggak diduga-duga gitu ya. Ini lagi Covid. Saya bisa punya pekerjaan maksudnya menyelesaikan ini. Teman-teman saya juga yang nggak punya pekerjaan masih bisa kita ajak buat kerja. Meskipun sebenarnya budget kita kecil gitu dari embasinya. Tapi at least kan mereka punya penghasilan gitu. Lalu yang nonton akhirnya nasional kan. Karena waktu itu acaranya baca puisi. Jadi kita ngelatih lima anak. Masing-masing mewakili satu pulau besar di Indonesia. Jadi acaranya virtual secara nasional. Dan itu kita sangat surprise ketika itu penontonnya pas saat live streaming itu lebih dari 500 orang gitu. Wow ternyata orang sudah pada tahu kita gitu ya. Maksudnya kita bisa begini. Dan setelah selesai acara masih ada lebih dari 500 kalau nggak salah yang masih nonton gitu di YouTube gitu. Dan itu yang ketika saya lagi mikirin itu. Ah gue pengen posting gitu foto yang tadi. Terus kayak gue ekspresi perasaan saya. Wow memang jangan menyerah gitu. Sakit sih sakit. Tapi ketika kalau saya bilang gini. Ketika kamu udah mau nyerah jangan menyerah. Tapi istirahat dulu gitu. Itu yang saya pelajari sih saya. Sebenarnya selama Invisible Labs itu banyak berproses sih Pak gitu. Saya ngerasa no no jangan quit gitu. Kamu kalau mau istirahat istirahat dulu deh. Tapi jangan menyerah kayak gitu. Jadi akhirnya muncullah postingan yang tadi. Apakah ya ini udah dijawab ya. Apakah salah satu perlombaan Anda menciptakan karya Invisible Fox ini? Sudah pasti. Sudah pasti. Wow. Dan perlombaan ini pasti dengan diri sendiri dong Bu? Perlombaan dengan diri sendiri maksudnya gimana Pak? Yang tadi itu. Slow and steady wins the race kan. Kalau itu saya berlomba dengan orang lain. Oh lomba dengan orang lain. Ya. Karena gini. Apa tadi yang saya ceritakan ya Pak. Tadi kembali lagi masa waktu masa kecil. Jadi akhirnya saya memulai di film itu. Saya udah usia berapa ya waktu itu? 32 kalau nggak salah. Itu 2011 gitu. Jadi. Ada race yang harus saya. Saya harus berlari lebih cepat daripada orang lain. Kenapa? Istru, istru. Ya. Ketika saya. Terlambat kita soalnya. Ya. 2011 itu. Saya pertama sekali jadi anak magam. Di sebuah project film. film. Dan itu orang-orang seusia saya sudah kemana-mana. Filmnya udah banyak. Terus saya mikir gini. Wow. Gue masih mulai loh. Masih belajar loh. Dan gue belum tahu gue arahnya mana. Gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Selama saya tahu. Saya pengen melakukan ini. Jadi sebenarnya saya pergumulan itu dari 2011. Saya bingung. Mau tetap dikerja kantoran. Atau mau di film. Gitu. Tapi saya udah tahu. One day. One day. Aku akan di film. Tapi belum siap. Karena yang tadi itu pak. Saya belum siap miskin. Gitu. Jadi. Saya nggak mau miskin lagi. Karena saya tahu di film itu. Terutama yang independen. Apalagi masih sutradara baru itu nggak ada uang. Gitu. Itu yang sebenarnya pergumulan saya. Hingga 2018 yang tadi saya dipaksa memilihkan. Sebenarnya saya dipaksa. Saya di PHK. Mau nggak mau saya fokus di film. Gitu. Jadi. Itu memang perpindahannya sangat-sangat berat sekali. Dan race-nya itu. Maksud saya race. Dengan orang lain. Race dengan waktu. Supaya saya bisa segera membuatkan karya-karya yang lebih baik lagi. Seperti itu. Bu. Invisible Hoops. Apa yang boleh saya tanyakan ini? Silahkan. Silahkan. Seperti tadi pertanyaan yang di awal itu. Yang mana itu? Politikasi? Ya, ya. Boleh, boleh. Boleh saya tanya. Boleh. 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 Justru. itu kita pengen ngasih tahu bahwa ini nggak ada tujuan politik. Oke. Oke. Ini pure. Saya terus terang. Karena Bapak nanya ya. Oke. Saya ulangin pertanyaan saya. Oke. Bu. Bu. Apakah ada domplengan politik atau influence dari luar negeri untuk Anda membuat film ini? Silahkan. Jawabannya sama sekali tidak ada. Jawabannya sama sekali tidak ada. Jadi ini pure memang dari keinginan kita ingin melakukan sesuatu demi anak yang lahir dan harus dibesarkan dalam penjara. Ini memang keterpanggilan personal. Dan kami tahu, terutama saya menyadari ketika pertama sekali saya putuskan mau bikin ini, saya tahu tantangannya berat. Pertama, ini isu sangat sensitif. Bisa disalahpahami orang. Kemudian bisa juga disalahgunakan orang. Jadi ini yang selalu hati-hati. Sebenarnya kenapa kami susah mendapatkan funding? Salah satu faktornya adalah kami harus hati-hati dengan si pemberi funding. Gitu Pak. Saya jujur nih ya, saya ceritakan. Waktu syuting, ada pihak sebenarnya bahkan sampai dua orang. Let's say lah dia, waktu itu lagi masa-masa nyalek ya, nyalek waktu itu. Terus ada datang ke saya, ditanya. Mereka tahu saya butuh bantuan kan? Ditanya kesulitannya apa gitu. Itu saya ceritakan aja gitu. Bapak-bapak segala macam. Terus mau dibantu enggak gitu. Lalu dia bilang, dia care, peduli dengan isu ini. Lalu dia bilang, mau dibantu enggak? Oh boleh banget gitu. Tapi saya mulai bertanya-tanya, ini siapa? Lalu ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol, turn out. Dia pengen nge-raise isu ini sebagai alat kampanye. Karena dia lagi nyalek kan? Saya enggak mau dong. Oh iya, maaf. Saya enggak bersedia. Karena kami independen. Tujuan kami satu, supaya film ini menjadi bahan diskusi bagi kita semua, bagi masyarakat dan negara, supaya mencari solusi yang lebih baik bagi ibu hamil, terutama anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Maaf, saya enggak bisa. Kemudian yang saya juga agak kesal, cara dia menyampaikan bahwa mereka peduli dengan isu ini. Itu yang pertama. Yang kedua datang juga dengan kurang lebih sama. Jadi saya udah tahu aja. Kalau yang ini dia lebih halus lagi. Cuma pengen dibawa ke dalam lapas ketika syuting dia bawa wartawan. Macem-macem. Oh saya bilang, tunggu dulu. Jadi bahkan pernah ada yang datang saya enggak usah sebutkan dari mana. Ditanya, kamu butuh berapa sih? Saya sebutkan angkanya. Ah gampang. Tapi yang dia minta itu buat saya enggak gampang. Terus terang memang iya pak. Terus terang pertama tadi banyak orang juga pihak-pihak kayak NGO. Justru mereka ketakutan. Mereka enggak mau ada konflik interes dengan negara. Yang kedua, justru ada orang pengen manfaatin. Saya enggak mau. Jadi memang pada saat itu sangat susah mendapatkan fundingnya karena kondisi-kondisi itu. Dan tadi sempat saya ceritakan ke Pak Sutoyo bahwa bahkan kru saya, kru kita semuanya, saya sebelum syuting itu saya minta tanda tangan surat pernyataan. Bahwa apapun yang kita lihat dalam penjara, apapun hasil syuting kita, satu pun enggak boleh mengeluarkan informasi tentang itu kecuali saya. Dan kalau mereka sampai melakukan itu, dia akan ditutup secara hukum. Jadi ini juga sebenarnya yang membuat pihak lapas dan rutan percaya kepada saya. Nanti Bapak silahkan nonton ya. Mungkin udah lihat trailernya bahwa itu real, benar-benar gambar dalam penjara. Bukan cuma kayak interview biasa, enggak. Kenapa saya bisa mendapatkan itu? Selalu penonton nanya, kok bisa kamu dapatkan gambar itu? Bagaimana mendapatkan kepercayaan petugas? Bagaimana mendapatkan kepercayaan para ibu-ibu ini? Ibu-ibu ini kan namanya yang sering melanggar hukum, mereka kan curiganya besar ya. Bagaimana mendapatinya? Ya itu tadi, kalau saya sih anesti ya, kejujuran. Saya bilang tujuan saya ini, ini yang saya pegang, apapun kata orang di luar itu, itu enggak ada, jangan didengerin. Sehingga petugas, saya bilang, ibu saya bisa pegang, kamera saya hanya akan ada di kamar ibu hamil dan anak. Mau ada pun apapun di kiri kanan, saya enggak akan utak-atik itu. Jadi itu, kamu benar ya, tiar. Dan saya tunjukkan kepada mereka, kru saya, saya suruh semua tanda tangan. Karena saya juga takut Pak, dalam penjara itu ada sebuah dunia lain, kehidupan lain kan, yang orang seperti kita ternyata ketika melihat, wow seperti ini. Dan saya enggak pengen misalnya kru saya macam-macam di dalam. Jadi saya juga kan takut kan, jangan sampai kru saya macam-macam ketika di dalam. Saya suruh tanda tangan. Akhirnya, petugasnya awalnya kita cuma sekali doang Pak, boleh masuk. Ibunya ngelihat mungkin, oh iya, dia enggak kemana-mana kok kameranya di situ aja. Akhirnya, kita makin sering boleh masuk, makin sering. Sampai akhirnya, ya udah kayak sehari-hari aja udah kayak teman gitu. Kita masuk, main-main di kamar ibu hamil, ngobrol, sambil syuting, udah gitu. Jadi, kejujuran sebenarnya. Dan itu yang kami jaga terus. Dan tadi saya ulangin lagi, enggak ada isu-isu politik di sini. Kalau misalnya saya ngikut yang politik-politik Pak, saya udah kaya. Ya oke, mungkin bukan yang politik dalam negeri. Politik luar negeri. Ya seperti NGO-NGO dari luar negeri gitu, enggak ada yang terlibat di ujur Anda. Enggak ada. Kebetulan juga memang untuk ini. Mereka enggak tertarik. Kebetulan buat NGO luar, kami enggak punya link. Jadi pada saat itu, kita hanya cari grant itu dalam negeri. Gitu. Nah, teman-teman di Komnas Perempuan yang periode sebelumnya, bukan yang sekarang, banyak bantu memang. Jadi, kayak misalnya, oh coba pergi ke NGO sana. Karena kalau Komnas Perempuan itu kan, mereka enggak punya programnya itu bukan untuk membantu seperti kita. Dia enggak ada pendanaan ke situ. Lalu dihubungkan ke mana, ke mana, dihubungkan ke A, hubungkan ke B, gitu-gitu ya. Sampai akhirnya yang tadi saya bilang, ada yang mempertemukan saya, menghubungkan saya dengan Swiss Embassy dan Norway Embassy. Dan mereka enggak ada kepentingan politik. Yang tadi saya ceritakan, mereka punya program Human Rights. Lalu saya coba membelokkan proposal saya, yang tadinya soal film, kan saya bikin di depannya tentang Human Rights. Jadi kalau kita dengan funding yang lain kan, ini soal film. Kalau dengan mereka, saya bilang ini soal Human Rights. tapi toolsnya film, gitu. Jadi, itu yang mereka tertarik. Dan ketika melihat trailernya, mereka itu kaget banget, gitu. Hah? Seperti itu ya kondisinya. Ya, seperti itu. Tapi saya sampaikan, kalau misalnya kalian mensupport kami, kepentingannya apa dulu? Kami tidak ingin disetir. Lalu ketika ngedit juga, harus ini, harus itu, enggak. Kemudian mereka bilang, dari the first time kami meeting, dia bilang, enggak. Kami memang mensupport program Human Rights. Itu aja. Ini film kamu, apapun isinya terserah kamu. Kami support orang yang melakukan program Human Rights. Ya udah, saya oke, saya sign, gitu. A lot of questions coming, Bu. Ya, ya. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa ada satu orang yang kasih tahu bahwa ada isu ini di penjara. Apakah isu ini pernah dikeluarkan? dimunculkan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya lupa, apakah pihak lapas tidak keberatan dengan film ini, Bu? Ini kan seperti menguak luka sendiri, gitu. Atau mereka tidak menganggap bahwa ini luka? Oke. Sebenarnya sudah di-raised, tapi yang tadi saya bilang, belum ada yang lebih khusus menganggap ini. Nah, justru kita berangkat dari hanya satu penelitian dari salah satu kampus di Jakarta. Dulu pernah melakukan riset. Dan waktu kita riset literatur, itu susah banget, Pak. Karena nggak ada penelitian tentang anak-anak ini. Itu justru membuat kita miris adalah, ini banyak, gitu. Kenapa nggak ada yang kasih perhatian, gitu. Makanya sebenarnya kenapa kita putuskan ini karena belum ada yang kasih perhatian, gitu. Terus kita mikir, oke, kita bikin dokumentri karena film ini kan satu alat sebenarnya yang sangat ampuh menggerakkan orang, kan. Dibandingkan kita speech, seminar, baca artikel, gitu kan. Agak susah menggerakkan orang. Tapi kalau dengan film, terutama dokumentri, itu sangat mudah menggerakkan orang, gitu. Oke, kita bikin ini supaya untuk raise awareness, gitu. Jadi, kemarin itu kita berharap dengan ada film ini, akan ada perhatian yang lebih besar untuk anak dan ibu hamil. Karena sebelumnya belum ada, gitu. Sudah menghasilkan perhatian, Bu. Ini lagi proses. Setelah kita rilis, kita juga sudah menunjukkan filmnya ke Kemenkumham. Kita sudah berdiskusi, menyampaikan, kami bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan pihak tertentu, terutama pastinya Kemenkumham. Kita sampaikan, kita hanya ingin berdiskusi, memperlihatkan bahwa ada kondisi ini loh, gitu. Kemudian dengan Komnas HAM sudah, Ombudsman, KPAI, kita sudah pernah lihat filmnya dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Tapi kan namanya kalau isu besar seperti ini, Pak, bukan segampang membalikan tangan, ya. Jadi itu banyak panjang prosesnya. Termasuk sekarang kami harus roadshow ke banyak tempat untuk menunjukkan film ini dengan kondisi kami nggak punya uang, gitu kan. Ini yang lagi perjuangannya juga. Karena gini, ini bukan masalah hanya di negara, tapi di masyarakatnya. Ada apa? Ada apa sampai ibu hamil harus di dalam? Ada apa kenapa perempuan-perempuan di Indonesia makin tahun itu jumlahnya banyak banget? Ada apa kenapa harus terlibat narkoba? Ada apa mereka harus mendekam di dalam sampai anak juga di dalam menjadi korban? Ini yang dari masyarakatnya ada apa, gitu. Dari negara mau melakukan apa, itu yang mau kita lakukan. Dan ini nggak gampang, gitu. Karena untuk melakukan itu, pertama kita harus raise awareness dulu. Orang harus tahu informasinya dulu, gitu, Pak. Kalau orang nggak tahu kondisi di dalam penjara, gimana mau melakukan sesuatu? Nah, berarti kan tahap pertama adalah sebanyak mungkin orang harus melihat filmnya. Masalahnya adalah kami nggak punya uang untuk promosi. Kan, gitu. Itu yang jadi masalah, gitu. Tapi kami berusaha apa yang bisa kami lakukan, kayak misalnya sekarang kita coba misalnya, kayak kemarin habis premier, ternyata di premier itu kan saya mengundang ada teman saya, salah satu di Pemda DKI, lalu setelah melihat itu dia kaget. Lalu dia mengundang beberapa pejabat-pejabat untuk lihat, gitu kan. Nah, itu kita pelan-pelan seperti itu, gitu. Jadi, itu yang coba kita lakukan supaya ini nanti ada hasil. Pokoknya bagi kami harus ada hasil untuk perubahan yang lebih baik bagi anak dan terutama bagi ibu hamil, terutama anak dalam penjara. Jadi ini tugas kita bersama, seperti itu. Tadi, sorry, Pak. Pertanyaannya udah terjawab, gitu? Udah, udah, udah. Secara eksplisis sudah terjawab. Nah, ibu kan riset empat penjara. Di dalam satu penjara ada berapa narapidana perempuan, Bu? Tergantung ya, tergantung penjaranya. Tapi adalah, mungkin Pak Sutoyo pernah baca, bahwa di Indonesia itu hampir semua penjara itu overcrowded. Ya, itu sudah pasti itu overcrowded. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam invisible homes itu kan, itu terlihat gitu. Berapa banyak mereka di dalam, kapasitasnya melebihi. Biasanya rata-rata itu misalnya kapasitasnya 400. Itu biasanya akan ada 800. Bahkan kalau nggak salah... Anaknya ada berapa, Bu? Oh, anak. Anak itu antara satu lapas dengan lapas saya berbeda. Kalau yang kita selama syuting di empat penjara itu kan 6 bulan. Waktu kita masuk... Eh, sorry. Waktu kita mulai syuting di empat penjara ini... Entah, saya ingat. Kalau nggak salah ada 16 atau 17 anak. Lalu selama syuting ini ada lahir, kalau nggak salah yang ada sempat kami... Ada gambarnya itu sekitar 17 atau 18. Tapi yang lahir, yang kan kita harus ada konsen ya, Pak. Jadi nggak semuanya kita syuting gitu. Kalau mereka nggak setuju nggak boleh. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ada kurang lebih 20-an lebih yang lahir. Selama kita syuting. Oke, oke. Wow. Lahir di dalam. Itu baru empat penjara. Ada yang mati, Bu? Yang meninggal nggak ada. Tapi sempat ada beberapa anak yang lumayan parah sakitnya. Sakit apa itu? Eh, biasanya sih karena ini ya, kurang perawatan. Kurang gisi. Saya nggak tahu juga apa, kurang steril apa gimana gitu. Oh, oke. Jadi kalau... Makanya itu, Pak, sebenarnya kalau risetnya itu yang riset secara lebih detail itu belum ada. Makanya tadi kita berangkat cuma dari satu riset yang sebelumnya. Itu semuanya justru kita mau sampaikan kepada para akademisi gitu. Untuk melakukan riset lanjutan. Kalau perkiraannya, perkiraannya diperkirakan minimal. Minimal 2% dari total perempuan masuk penjara itu ditangkap dalam keadaan hamil dan melahirkan dalam penjara. Kalau berbicara angka, sebelum COVID, rata-rata perempuan Indonesia masuk penjara itu sekitar 14 ribu per tahun, Pak. Berarti kalau dia minimal 2% aja, itu minimal ada 300 orang yang hamil dan melahirkan dalam penjara. Itu baru minimal. Jadi ini sebenarnya angka yang harus kita teliti lebih lanjut seperti itu. Wow. Karena kalau dipikir-pikir, angka itu cukup kecil sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang kami temukan di lapangan saat syuting. 2% itu masih kecil, masih di atas itu seharusnya. Tapi kami kan tidak melakukan riset secara, apa namanya, riset yang akademisi gitu lah gitu. Jadi, tapi menurut kami perhitungannya memang angka 2% itu masih di atas itu gitu. Solusi, Bu. Sebelum saya kita akhiri. Solusi raising awareness. Raising awareness sampai kemana? Sampai bentuk apa yang ibu inginkan itu? Silakan. Kita tentu raise awareness-nya plus advokasi ya, Pak. Itu harus jalan. Ya, maksudnya, maksud saya, mereka sampai bisa apa gitu loh. Jadi, kalau untuk raise awareness itu tentu pertama kita harus ada kesadaran dari masyarakat dulu. Yang tadi pertama ada stigma kan. Bahwa ketika seorang perempuan masuk penjara, itu dianggap udah aib aja gitu. Dan itu orang nggak peduli. Lu mau mati di sana mau ngapain terserah lu. Apalagi perempuan ya. Kita ketika berbicara perempuan itu, Pak, di negara yang patriarki ini, itu kan double standard ya. Kalau perempuan masuk penjara, apalagi dia seorang ibu, itu tuh udah deh, itu udah aib banget gitu. Itu ibu nggak beres lah, perempuan nggak baik-baik lah gitu. Lalu, kalau laki-laki masuk penjara, orang udah banyak bilang gini, ah biasa laki-laki nakal gitu kan. Tapi kalau perempuan, nah ini yang jadi masalah. Ketika seorang perempuan, terutama perempuan hamil harus masuk penjara, orang tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau tahu dia ada apa di dalam, yang korbankan anak. Baik anak yang lahir dalam penjara maupun anak mereka di luar penjara. Jadi, ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat. Makanya tadi saya bilang, hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah jangan menstigma dulu. Jangan menstigma perempuan masuk penjara, jangan menstigma anak yang lahir dalam penjara. Yuk, coba kita lihat nih, ada apa sebenarnya dalam kehidupan penjara itu. Makanya itu kita harapkan dengan mereka melihat kehidupan ibu-ibu hamil dalam penjara, itu bisa memberikan insight baru. Lalu itu secara race awareness, kita harus merangkul dari masyarakatnya. Secara advokasi, tentu kita pengen ada sebuah regulasi baru, yang lebih berpihak kepada hak ibu hamil, terutama anak. Sekarang kita gini, Pak. Kita sebagai filmmaker itu menyampaikan fakta. Kita bukan memberikan solusi, bukan. Tetapi kita dalam posisi, ini kenyataannya, yuk kita cari solusinya. Jadi, kita nggak bilang harus begini, harus begini. Karena nggak sesederhana itu. Dan ini bukan cuma tugas Kemenkumham. Ini tugas banyak pihak, tugas banyak kementerian. Lalu orang harus nanti setelah melihat filmnya, ini kenyataannya, kita bisa lihat, Pak. Oh, ini sebenarnya kurangnya di mana? Apakah memang regulasinya yang belum ada? Atau apakah regulasinya sudah ada tapi nggak jalan? Nah, kan itu, Pak, yang harus mereka teliti. Kalau kami sebagai filmmaker kan nggak punya kemampuan buat itu. Kami hanya punya kemampuan bikin filmnya supaya menggerakkan orang melakukan sesuatu. Jadi, itu yang kami ingin dari awarenessnya jalan, advokasinya terutama harus jalan. Jadi, harus ada perubahan-perubahan yang lebih baik untuk kondisi anak dan ibu hamil. Terserah mau itu ada regulasi baru atau memang memaksimalkan regulasi yang sudah ada. Nah, itu yang akan kita lihat nantinya. Dan itu yang kami berharap kepada negara untuk melihat itu seperti itu. Satu lagi, Ibu. Kalau di luar negeri, misalnya Eropa, Amerika, apa yang dilakukan kepada mereka ini, anak-anak ini? Kalau di luar, itu regulasinya berbeda-beda ya, Pak. Termasuk misalnya usia anak sampai berapa tahun boleh di dalam. Jadi, ada negara, saya lupa, pokoknya ada beberapa negara, misalnya kayak Eropa sama Amerika, ada yang memperbolehkan anak lahir boleh di sana dengan ibunya sampai 2 tahun, ada bahkan sampai kalau nggak salah 4 atau 5 tahun. Tetapi ada yang tidak membolehkan. Begitu lahir, dia langsung diambil. Dia tidak boleh tinggal dalam penjara. Lalu, ketika misalnya anak ini akhirnya boleh tinggal dalam penjara, itu nggak sembarangan, Pak, kalau kita berbicara negara-negara maju. Itu dilihat dulu, selama ibunya hamil, berperilaku baik nggak? Sebenarnya dia kepebel nggak untuk mengasuh anak. Kalau nggak kepebel ini, begitu lahir, ambil. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang ambil? Kalau negara-negara maju sistemnya sudah bagus, Pak. Ketika tidak ada yang mau ngambil anak ini, ada negara. Kita belum jalan. Jadi, itu yang sebenarnya perbedaannya kalau di luar. Dan kalau di luar, itu mereka nggak dalam sel. Itu berbeda, Pak. Jadi, anak nggak melihat sel. Jadi, ada daycare-nya, segala macam, ruangannya berbeda. Nah, di kita nggak ada. Belum ada. Nah, itu yang sebenarnya kita pengen raise di sini. Apa yang sebenarnya kurang di sini? Kalau kami merasa, silakanlah kita cari solusinya. Kami nggak bisa bilang, misalnya, setelah melihat film ini, berarti anak nggak boleh tinggal dengan ibunya dalam penjara. Eh, nggak segampang itu. Ada faktor lain juga. Kedekatan dengan ibu. Lalu, masalahnya kan nggak ada yang mau ngambil di luar penjara. Karena ibunya sudah dianggap aib, kan? Begitu dia masuk penjara, nggak ada yang ngunjungin. Jadi, nggak sederhana itu. Itu yang kita pengen raise awareness-nya di sini. Kita pengen advokasi. Bu Tiar sudah pernah ketemu Bu Risma. Bu Risma Kemensos? Ya. Nah, itu dia. Sekarang kita lagi pengen nyari jalan supaya Bu Risma bisa lihat film ini. Oh, saya kenalkan ke keluarganya Bu Risma ya. Oh, gitu. Salah satunya kan memang tantangannya bagaimana pihak pembuat kebijakan melihat ini, karena ya, Pak. Mereka harus lihat dulu. Kalau mereka nggak tahu, ya wajar nggak melakukan apa-apa. Nah, ini yang sedang kita menghubungi beberapa orang yang kita coba siapa yang bisa menghubungkan terutama Kemensos, Kemendagri, Kemenkes, KPPA, kalau Kemenkumang kemarin sudah. Jadi, ini yang perlu kita pengen ajak untuk duduk bersama, Pak, untuk cari solusinya. Terima kasih, Bu Tiar, atas waktunya. Terima kasih, Pak. Invisible hopes. Ya, orang Batak bilang mau liate. Mau liate. Paul pasti tahu, Pak. Terima kasih, Bu Tiar, atas waktunya, atas pencerahannya. Nanti bantu ini ya, Pak, share trailer filmnya, informasinya, gitu, supaya banyak orang yang bisa melihat seperti itu. Siap, siap. Wow. Anda pejuang, Bu. Ah, waspiasa aja. Saya takut kalau dibilang gitu, Pak. Bebannya berat. Agap aja nggak ada beban, Bu. Terima kasih, Bu Tiar, atas waktunya. Selamat sore. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Ulada, ada Bu Sandy, kayaknya. Pak Sadi. Oke, ini lift ya, Pak. Horas. Terima kasih, terima kasih. Silahkan lift. Halo, n超 lens. Tolong Elektrik. ного N Terima kasih telah menonton!